Setelah kalian nonton video ini, gue jamin kalian akan mikir kalau salah satu lini gaming kere-kore terbaik dari Realme, yaitu Realme Narzo, has gone far away. Tentu aja ke arah yang lebih baik, dan kita semua senang. Realme Narzo 50 Series ternyata belum selesai berevolusi. Dengan kemunculan Realme Narzo 50 5G, evolusi yang kali ini tuh rasanya begitu spesial, setidaknya menurut gue. Realme Narzo 50 5G ini jadi handphone 5G pertama di seri Narzo, yang setidaknya menguatkan komitmen Realme atas kemajuan teknologi, paling nggak di era 5G ini. Hadir dengan desain yang jauh lebih menarik dari para pendahulunya, Realme Narzo 50 5G ini ngasih kesan yang seger banget. Udah ilang kesan low-end dari perangkat ini yang muncul di banyak seri Narzo sebelumnya. Coba lihat deh desain dan warna yang dibawa sama Narzo kali ini. Frame yang rata dengan bodi yang tipis untuk sebuah perangkat Narzo tuh jadi kayak mimpi jadi nyata. Meskipun kalau ditegesin lagi, kelihatan kalau frame yang flat ini dengan front covernya ini belum nyatu kayak HP-HP flagship dengan flat frame. Finishing back covernya ini cenderung ke flat atau doff, tapi masih lumayan angkab sama sidik jari. Alhamdulillahnya Realme ada ngasih sebuah softcase mending dengan aksen frosted di bagian framenya. Untuk pilihan warna, sebenarnya ada dua, Hyper Black dan Hyper Blue. Nah, yang gue pegang ini adalah yang Hyper Blue. Gue belum punya kesempatan untuk megang yang Hyper Black. Sebenarnya mau dibilang blue juga nggak blue-blue amat ya. Ada tint ungu muda di sini. Warna framenya pun jadi ikutan biru nih. Meskipun tone warna antara back cover dan framenya ini beda. Yang framenya lebih muda daripada back covernya. Materialnya polikarbonat dengan aksen garis diagonal tipis-tipis yang subtle dan nggak kelihatan kalau nggak ditegesin banget. Kayaknya ini yang disebut sama Realme sebagai Kevlar Speed Texture Design. Di atas ada dua kamera dan dua LED flash yang dikurung di sebuah frame dengan finishing bening kayak kaca. Gue pribadi nggak yakin frame kameranya ini beneran kaca. Jadi, please take a good care of this part. Karena baret halus bisa muncul selama pemakaian jangka pajang kalian nantinya. Oh iya, jack audio juga masih hadir ya di bagian bawah. Dan juga nggak ketinggalan sensor sidik jari di tombol power sama sim tray hybrid yang ditaruh masing-masing di kanan dan kirinya. Overall, gue suka banget sama desain barunya si Narzo ini. Dan gue yakin banget ketika kalian pegang secara langsung, kalian juga akan suka sama desainnya yang kayak begini. Gue dari tadi memuji bagian desainnya ya, tapi sebenernya bagian terbaiknya tuh nggak di sini. Bagian terbaik dari suatu produk itu biasanya muncul di dalam postingan-postingan atau poster campaign di media sosial dari si brand tersebut. Nah, yang dijual sama Realme untuk Narzo 55G ini adalah spesifikasi teknisnya. Secara umum, spesifikasi teknis Realme Narzo 50 tuh begini. SOC Diamond City 810 5G, kapasitas baterai 5000 mAh dengan 33W Dark Charge, RAM 6GB dengan ekstra 5GB Virtual RAM, ruang penyimpanan 128GB yang udah UFS 2.1, dual stereo speakers, dan layar Full HD+, dengan refresh rate 90Hz. Ketika Realme bilang kalau Narzo 50 5G ini adalah most powerful 5G smartphone for gaming in mid-range, kayaknya mereka nggak lagi bercanda. Dipakai sehari-hari, smartphone ini tuh smooth like butter, tapi nggak kayak criminal undercover, karena Narzo 50 5G is good for sure. Diamond City 810 ketemu layar dengan refresh rate 90Hz tuh menyenangkan. Nggak nemu starter atau perubahan frame rate dadakan sama sekali selama gue pake smartphone ini. Scroll Instagram, swipe-swipe-tin... TikTok maksud gue, TikTok. Dan mantau ke Juli dan hari ini di Twitter sih, smooth banget. Meskipun gue pribadi ini bukan fans dari 90Hz ya, kayak berasa nanggung gitu ya, nggak 120Hz sekalian, tapi tentu aja masih lebih baik ketimbang hanya dikasih layar standar di 60Hz. Nah, untuk layarnya, dia punya ukuran 6,5 inci dengan waterdrop yang mau akomodasi kamera depan di bagian atasnya. Performa layarnya oke, cukup terang di bawah sinar matahari langsung, karena udah punya tingkat kecerahan sampai 600 nits. Tentunya, kalau buat nonton dragcore dan seris kesukaanmu sih, enak-enak aja. Ditambah sama stereo speaker, pengalaman nontonnya juga makin oke. Soal speaker, speaker keduanya ini diletakkan bareng sama earpiece, tapi secara posisi, cutting lubang speakernya dia nggak sejajar dengan layar, melainkan agak miring ke arah frame atas. Ini adalah desain yang cerdas menurut gue, karena suaranya jadi lebih seimbang sama speaker utama yang posisinya menghadap ke arah bawah handphone. Nggak gede sebelah kayak kebanyakan stereo speaker di harga yang sama. Speaker ini juga ngebantu buat nentuin arah langkah dan tembakan dari musuh ketika kita main game tembak-tembakan kayak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Free Fire, dan lain-lain. Buat PUBG Mobile, settingan yang didapetin tuh ada di HD High atau bisa diganti ke Smooth Ultra, dengan gyroscope yang nggak instansi, jadi harus di-tweak sensitivitasnya. Ya, seperti yang sudah diduga, High Refresh Rate nggak banyak ngebantu untuk urusan tampilan ketika bermain game, karena secara spesifikasi nggak ngangkat juga buat jalanin di atas 60 fps. Tapi, klaim Realme yang bisa ngasih touch sampling rate 180Hz, sepertinya ngebantu buat ngasih respon sentuhan yang oke ketika lagi gaming dengan smartphone ini. Uniknya, Mobile Legends bisa buka setting refresh rate di Super. Jujur aja, gue baru ini nemu di HP 3 jutaan ada settingan Super yang kebuka. Pengalaman main Mobile Legends di Narzo 55G ini juga oke, seru. Nggak nemu frame drop, semuanya lancar, bahkan ketika kita kudu war dengan banyak skill keluar. Aman dah pokoknya. Dengan Realme UI yang terbaru, yaitu Realme UI 3.0, yang menurut gue salah satu UI paling stabil ya yang dikeluarin sama Realme, handphone ini menarik banget. Satu hal yang gue suka dari Realme UI 3.0 ini, kalau kita lagi main game, kita jadi bisa munculin sistem status untuk lihat fps dan juga load dari CPU dan GPU. Buat nampilin sistem status ini, caranya gampang. Cukup masuk ke game, lalu swipe dari pojok kiri ke arah tengah, lalu pilih sistem status. Oke, now let's talk about camera. Kamera bang. Realme Narzo 55G menyematkan kamera utama yang bisa ambil gambar sampai dengan 48MP dan juga lensa portrait black and white 2MP di bagian belakang. Gambar yang dihasilkan oke banget ini untuk ukuran sebuah perangkat Narzo yang biasanya fokusnya di performa aja. Detail yang ditangkap menarik. Cukup oke, meskipun dengan syarat harus diambil di ruangan yang punya cukup cahaya. Opsi untuk zoom 2x pun hadir, meskipun kalau lihat konfigurasi kameranya, kayaknya ini adalah digital zoom ya. Untuk urusan foto portrait, separasi antara foreground dengan background pun bisa didapat dengan cukup baik, thanks to lensa black and white yang dikasih. Oh iya, buat kalian yang selama ini belum pernah cobain mode street, cobain deh. Seru dan cukup inovatif kontrolnya. Karena cuma butuh satu jari aja untuk atur fokus dan juga zoom. Video yang ditangkap kamera belakangnya maksimal ini di 1080p 30fps ya, dengan pilihan mode di 720p yang juga 30fps. Guys, mendung banget. Wah, ini bentar lagi hujan ya. Ini menggunakan kamera dari Realme Narzo 50 5G. Ini sore hari ya, kira-kira sekitar jam 4 sore kalau nggak salah. Ya, stabilisasinya kalian bisa lihat sendiri. Konfigurasi kameranya, dia nggak punya ultra wide, juga nggak punya zoom. Tapi ini bisa dipencet dua kali. Sepertinya ini adalah digital zoom sama seperti fotonya. Bisa dibalikin. Untuk stabilisasinya kalian nilai sendiri ya. Gue coba jalan deh. Wuhuu. Untuk kamera depan, Realme ngasih 8MP AI Beauty Selfie dengan bukaan lensa f2.1 dan mendukung AI Beauty Mode. Hasil fotonya cukup oke kalau diambil di ruangan yang cukup cahaya. Di lokasi yang kurang cahaya, akan ada noise yang cukup noticeable. Jadi, kalau mau gambar yang detail tanpa noise, cahaya emang harus jadi pertimbangan utama. Meskipun kamera depannya cuma satu, dia juga bisa ngambil foto portrait yang cukup oke loh. Dengan separasi background dan foreground yang, sekali lagi, oke. Untuk video depannya, Realme Narzo 55G bisa ngambil di resolusi gambar 720p dan 1080p masing-masing di 30fps. Dan, ini kamera depan untuk Realme Narzo 55G. Langitnya lumayan jadi putih banget, padahal ini lagi agak mendung sebenarnya. Jadi, kurang kelabu. Cie, kayak perasaan hati ente kelabu ya. Kalau di-tap ke langit, jadinya muka gue yang kurang expose. Kalau di-fokusin ke muka gue, cukup exposure di muka gue. Tapi, langitnya jadi putih banget. Begini, guys. Overall, gue cukup puas sama hasil dari kamera si Realme Narzo 55G ini. Apalagi, isu chromatic aberration yang muncul di Narzo 50 dan juga Narzo 50e yang pernah gue bahas, itu udah hilang. Nggak ada masalah pinggir-pinggir gambarnya merah tuh. Nggak ada sama sekali di handphone ini. Kalau kalian udah seharian pake kamera di handphone ini, dilanjutin sama push rank, tipis-tipis masih bisa. Karena baterainya juga udah 5000 mAh. Kalau charger bawaannya lagi ada di dekat kalian, kalian juga bisa charging sampai 33W dengan fitur 33W Dark Charge. Kalau nggak lagi deket-deket charger, bisa juga nyalain mode Super Power Saving Mode sampai kalian bisa charging. Anyway, Realme Narzo 55G ini kayaknya jadi opsi yang menarik banget untuk harga 3 jutaan. Karena dengan segala aspek yang diberikan, ini tuh rasa-rasanya kayak Narzo Reborn gitu ya. Desain manis dan keren, dikasih finishing yang berasa mewah juga, beda jauh dari DNA desain Narzo yang sebelumnya. Apalagi yang Hyper Blue ini. Kamera bisa banget diandalkan. Hasilnya cakep dan juga detail, meskipun masih adalah jejak-jejak kalau ini adalah handphone yang mid-range, bukan kelasnya flagship. Performa mantap SOC Diamond City 810 juga ngasih pengalaman yang menyenangkan ketika dipake harian. Dipake buat main game pun masih oke sebenernya. Apalagi ditambah sama stereo speaker yang ada di bagian atas dan di bagian bawahnya. Bikin pengalaman nonton, main game, itu rasanya lebih imersif gitu. Karena suaranya kanan-kiri. Oh iya, buat kalian yang penasaran pengen beli, link pembelian harusnya ada di deskripsi di bawah. Sip, itu aja video gue tentang Realme Narzo 55G kali ini. Buat kalian yang menunggu video nyiksanya, silahkan tunggu dalam beberapa saat. Insya Allah akan gue bikinkan video nyiksanya. Gue Dian dari MainLagi pamit. Subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng supaya kalian dapet notifikasi kalau video nyiksanya nanti akan tayang. Gue pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.